putra siregar amanahkan sang istri untuk terus berbagi septia butuh apa hari ini wah 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 putra siregar berikan amanah pada istrinya setelah ia mendekam di polres Metro Jakarta Selatan bos PS Store ini harus mendekam di dalam penjara karena diduga melakukan pengeroyokan bersama Rico Valentino sudah hampir seminggu putra siregar menjadi tersangka septia yetri opani istri putra siregar juga telah menjenguk suaminya di kantor polisi terungkap septia mendapatkan amanah dari suaminya putra siregar amanah dari putra siregar untuk istrinya untuk meneruskan berbagi kepada sesama ia melakukan aksi sosialnya itu melalui akun Instagramnya at septia siregar 17 pada Jumat 15 April 2022 amanah suami lanjutkan terus berbagi ujar septia yetri ia pun mengirimkan pertanyaan kepada warganet kamu butuh apa hari ini hanya septia yetri penggahan septia yetri opani itu langsung dibanjiri komentar dari rekan-rekannya mau nangis baca ini tulis ad kianugi kakakku tulis ad derisa putra siregar Masya Allah insya Allah berkah ya kak dan abang tabungan di akhirat nanti amin tulis yang lainnya septia yetri ngaku dapat amanah dari putra siregar lanjutkan aksi berbagi kini sang anak Halid siregar mulai mencari keberadaan putra siregar video saat Halid mencari ayahnya direkam oleh istri putra siregar septi yetri opani lalu video tersebut diunggah ke dalam instastory at septia siregar 17 pada kamis kemarin awalnya Halid siregar mengungkapkan isi hatinya I love you hujar Halid siregar lantas septia menanyakan kepada Halid soal ungkapan sayang tersebut namun Halid tidak menjawab pertanyaan sang ibu ia justru mencari keberadaan putra siregar I love you siapa tanya septia mana ayah tanya halid siregar saat itu septia terpaksa membohongi sang buah hati ia mengatakan putra siregar pergi bekerja ayah kerja ujar septia siregar pun dengan Halid langsung mengerti dengan ucapan sang ibu dan ia berusaha menirukan ucapan septia yetri diopani itu kerja kerja ujar Halid siregar tak hanya itu septia juga mengunggah kumpulan momen putra siregar bersama anak-anaknya ibu dua anak itu membuat video pendek dari kumpulan momen tersebut ia juga mengunggah video tersebut ke dalam instastory nya septia mengatakan ia merindukan keberadaan suaminya I miss you tulis septia selain itu ia juga mengatakan sang pencinta menyayangi suaminya itu Hai putra siregar 17 Allah sayang sama kamu ujar septia yetri istri putra siregar septia yetri opani terlihat mendatangi polres Metro Jakarta Selatan dikutip dalam kanal YouTube KH infotainman Jumat 15 April 2022 septia yetri tak hanya datang sendirian ia didampingi oleh dua orang seorang laki-laki dan perempuan saat dikejar awak media septia terlihat enggan menanggapi pertanyaannya ia hanya terdiam dan melihat ke arah kamera dari para awak media tak lama kemudian rekan laki-lakinya mengajak septia yetri opani untuk masuk ke polres Metro Jakarta Selatan sambil berjalan masuk ke kantor polisi septia masih enggan buka suara see you in the next video Jangan lupa like and subscribe ya